Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tapi kan besar penyumbatannya nggak sama. Mungkin di titik A, besar penyumbatannya bisa sampai 70%. Mungkin di titik B, penyumbatannya hanya 20%. Tapi tanpa kita sadar, kita katakan di titik A ini, kita katakan itu yang vital. Yang B, cuma 20% tapi nggak vital. Dan berarti dengan begitu, biar sambil berdengar kita juga ngerasa ya maksud gue, berarti dengan kata lain, atlet yang kemungkinan meninggalkan asal jantung ini, pemudarannya memang sudah mengecil karena faktor makanan dan faktor lainnya. Bukan pemudarannya mengecil, ada sumbatan. Iya, ada sumbatan. Udah pasti itu ya, berarti dia di dalam tubuhnya itu ada something wrong, ada sumbatan, entah makan yang nggak benar, atau entah bawaan genetik gitu ya. Bisa jadi, itu penyebut paling utama biasanya ya. Cuma kan kita nggak akan tahu kalau tidak pada yang meninggal dilakukan otopsi misalnya. Atau pada yang selamat dilakukan pemiksa diagnostik. Tapi ini kita bicara adalah kondisi pada umumnya. Sebagai orang yang ketakutan juga, itunya mengecil. Itu lu memang kecil. Bukan itunya. Ada nggak cara untuk kembali memperbesar sumbatan itu? Dengan makankah, atau dengan maksudnya, ada nggak? Memperbesar pembuluh darah mengecilkan sumbatannya, maksud lu gitu dong. Iya, mengecilkan sumbatannya. Nah, biasanya kita kontrol dengan obat-obatan, bud. Oh, isi. Nah, dengan obat-obatan diharapkan itu bisa mengurangi pembentukan si pelak itu. Tapi, pada kebanyakan kasus itu biasanya dengan obat-obatan sendiri biasanya nggak cukup. Kalau sumbatannya sudah benar-benar parah, itu perlu dilakukan suatu tindakan. Kalau misal orang awam itu taunya mungkin pasang ring. Pasang ring gitu. Atau mungkin ada juga tindakan namanya bypass jantung. Nah, semua tindakan itu digunakan untuk memastikan pembuluh darah yang di jantung itu bersih dari pelak. Atau menciptakan pembuluh darah baru. Gitu. Berarti dengan kata lain tidak ada cara kan, gitu kalau mau bilang kan. Selain dengan pasang ring dan bypass jantung gitu kan. Iya. Kalau untuk balik 100% benar-benar berksi banget ya gitu. Tapi kalau misal untuk menunda dengan obat-obatan dan perubahan gaya hidup, biasanya masih bisa pertit lah untuk dicoba dulu. Sebentar, tapi kan itu bukan mengecilkan. Itu hanya mencegah pelaknya makin nambah kan. Iya. Jadi kan kalau dia tinggal setengah, ya setengah nggak nambah full gitu kan. Iya, kayak begitu. I see. Oke, maksudnya supaya gue tahu loh ini tuh jadi sebuah pertanyaan yang pasti kita sebagai pendengar tuh kan pengen tahu ada nggak cara selain dengan operasi. Itu loh pasti pertanyaannya. Dan ternyata tidak bisa memperbaiki, hanya bisa mencegah gitu kan. Iya. Makanya baiknya lebih baik dari awal, dari sedini mungkin nih, dari muda. Kita jaga nih pola makan kita gitu. Kita kontrol dengan medical check-up juga. Dan terutama bagi teman-teman yang suka beraktivitas berat nih. Bukan aktivitasnya ya, maksudnya olahraga permainan yang berat nih. Main basket, futsal. Zumba juga tuh masuk peran. Lu nggak zumba? Zumba. Nah, apapun itu sih, baiknya sih ya tetap melakukan, jangan lupa tetap melakukan medical check-up karena kita tahu kondisi kita tuh mesti dalam kondisi baik dulu, baru bisa kita berolahraga secara rutin. Iya sih. Dan pertanyaan berikutnya, emang dengan medical check-up kita bisa tahu kita tersembat atau nggak pertanyaannya? Bisa. Medical check-up itu kan ibaratnya kayak mobil nih, sebelum perjalanan jauh itu kita siapin dulu nih. Kita ganti oli, kita cek lah semuanya gitu ya. Nah, medical check-up untuk manusia tuh kayak-kira seperti itu, Bud. Jadi ada beberapa alat diagnostik yang digunakan untuk ngecek dulu nih. Kayak-kira tubuh kita siap nggak sih? Kalau misalnya untuk berolahraga misalnya, tubuh kita oke nggak sih untuk usia 30, oke nggak sih untuk usia 40? Kira-kira seperti itu. Oke. Tuh gue oke nggak ya untuk usia gue 30 kan? Jadi deg-degan gue. Masalahnya tubuh lo nggak oke, Bud. Jadi berapa oke? Kesehatan lo mungkin oke gitu, tubuh lo nggak oke gitu. Oke. Teman-teman jadi udah kebayangkan ya, udah clear ya. Maksudnya penyakit serangnya jantung tuh penyerangnya tuh gimana? Kalian mesti tahu gitu. Jadi kenapa ketika olahraga, orang bisa meninggal gitu. Point of pionnya bukan olahraga. Pointnya something wrong di tubuh lo yang olahraga itu jadi pemicunya. Betul. Jadi kalian mesti aware. Makanya gue suka denger sih orang bilang, kalau udah tua jangan terlalu seneng sama jangan terlalu sedih gitu. Berarti kondisinya itu ya. Kalau dia seneng bisa dia meninggal juga. Kan excited gitu. Iya-iya sih gitu. Cuman gimana ya? Ungkapan gitu, kasian nggak boleh seneng gitu. Hidupnya udah kita terus gitu. Mungkin jangan berlebihan kali ya. Jadi kalau denger berita tuh santai-santai aja gitu. Jadi lebih make sense. Nah sekarang kan pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita udah tahu, apa yang bisa kita lakuin gitu? Kalau ada teman terdekat kita yang tiba-tiba kayaknya sedangkan jantung deh gitu. Collapse langsung di lapangan. Seperti itu kan Putu ya. Nah inilah di sini peran CPR itu dilakukan. Kalau di Indonesia, CPR itu ada Cardio Palmenary Resuscitation. Kalau bahasa Indonesia itu RJP, Resuscitasi Jantung Paru. Ini yang mungkin sebenarnya menurut gue ya, kalau di Indonesia itu masih agak kurang familiar gitu. Sedangkan kalau misalnya di luar negeri itu, beberapa sudah ada yang memasukkan sebagai konsep mata pelajaran di sekolah. I see. Wajib. Sehingga mereka harus tahu gitu. Nah, bedanya apa? Jadi pada saat terjadi, fungsinya apa? Sorry. Jadi pada saat terjadi Cardio Res, atau henti jantung, jantung itu kan berhenti, memompat darah kan, Put? Sedangkan darah itu benar-benar vital untuk seluruh tubuh kita. Untuk sel-sel otak, untuk sel-sel kulit, misalnya di seluruh tubuh kita. Tapi yang paling penting adalah untuk ke otak dan ke jantung itu sendiri. Nah, CPR itu digunakan untuk menggantikan fungsi jantung sementara, Put. Supaya tetap-tetap memompat kan? Tetap memompat. Jadi, tangan kita inilah si penolong yang memompat jantung terhadap si korban. Gitu. Tapi tentu lo tahu dong, tubuh, apa namanya, jantung itu kan dilindungi oleh tulang iga. Jadi, mau sekeras apa kita memompat, pasti nggak akan se-efektif jantung yang memompat sendiri. Belum lagi ada resikonya. Kalau kita tekan kekencengan, atau kita tekan posisinya salah, itu bisa jadi menyebabkan tulangnya patah. Nah, karena itu, CPR itu hanya digunakan sebagai perantara. Jadi, berharap jantungnya masih bisa mengalirkan sedikit aja darah dulu deh. Yang penting, biar memperpanjang waktu sampai penanganannya sebenarnya bisa dilakukan. Yang kedua kan pegel juga sebetulnya gitu. Capek, Put. Capek ya? Capek. Jadi, kalau misalnya lo mau ngikutin bener-bener protapnya ya, maksimal tuh biasanya cuma bertahan 2 menit. Satu orang. Isi. Nah, kemudian lo switch gantian. Jadi, yang satu orang tuh bisa istirahat. Yang satu orang lagi, melanjutkan. Nanti setelah 2 menit, gantian lagi. Kalau gue rasa gue bisa 4 atau 5, karena 2 menit. Terus injek 2 menit lagi. Kan jadi bisa, 2-2 gitu. Nanti kita akan praktekin gimana. Nanti Adrian akan, maksudnya kasih tau, nanti gue bisa kurang lebih. Sambil gue di injek-injek gitu. Nah, teman-teman, kita tahu nih, nggak semua orang bisa melakukan CPR. Karena gue pribadi pun, yang host sama Adrian udah bertahun-tahun aja, nggak bisa CPR gitu. Oh, kalau itu masalahnya di elunya, bud. Bukan, gue tuh udah sampe bebel gitu, ngajarin lo gitu. Jadi, kita mungkin akan mau share gitu. Sebenarnya, gimana sih melakukan CPR? Jangan kan, jangan kalian pikir ya, kan dia dokter. Nggak nggak, kali ini gue mungkin akan belajar banyak, dan gue akan mau coba, gimana sih caranya sebenarnya gitu loh. Gitu, dan jadi, mungkin kalau dengan kata-kata, atau cuma dengan ngebaca, susah. Sebenarnya banyak video-video yang tersedia nih, mengenai cara pembuatan CPR. Tapi HealthyX nanti akan membuat suatu TikTok, atau video sikat, untuk menciptakan ilustrasi, seperti apa sih Gekra melakukan CPR? Harapannya, agar ilmu ini bisa disebar, dan juga bisa berguna bagi semua orang. Jadi, jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di at healthyx.id, dan juga YouTube kita di? YouTube kita di at healthyx.id juga. Sama juga ya. Gimana sih? Jadi buat teman-teman, podcast kita akan muncul setiap hari Kamis, dan podcast dan YouTube ya, dan setiap hari, setiap weekend, kita tuh sering ngadain IG Live sama partner-partner kita, bisa sama dokter spesialis, bisa sama orang-orang yang spesialis di bidang. Iya, betul. Kolaborasi, jadi jangan sampai lupa, tungguin, semua informasi itu biasanya akan kita upload di Instagram kita. Jadi sampai situ aja, stay healthy, stay live. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax